Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa dingin dan hujan gini cocok nih kalau dihangatkan dengan kuliner berkuah dan sedikit pedas. Nah di kawasan Citerap, Cimahi, Jawa Barat ada nih kuliner perpaduan sebelak dan ramen yang kini tengah hits di buruh penggemarnya. Kuliner berkuah dengan rasa pedas dan warna agak kemerahan ini sangat cocok nih diburu saat hujan-hujan. Nah di kawasan Citerap, Cimahi, Utara ada nih tempat makan yang memberikan menu sebelak ramen yang menggugah selera. Ide penggabungan dua menu ini muncul karena sang pemilik menyukai dua menu makanan berkuah dan pedas. Membuatnya pun mudah, pertama siapkan bahan-bahan seperti mie telur, kuah sebelak, penyedap rasa, garam dan sayuran, juga sambal, kencur dan aneka topping ramen seperti krab stick, dumpling cheese, cikua dan telur. Saat dimasak jangan lupa menambahkan kuah sebelak dan cairan tepung maizena, lalu diaduk serta ditambah minyak ikan dan kecap asin. Unik dan lezatnya perpaduan antara kuah sebelak dengan ramen membuat menu ini banyak dinikmati kaum milenial yang mayoritas pelajar. Antara sebelak sama ramen ini mah biasanya bisa nih antara kuah itu udah beda gitu, namanya juga udah beda, ya dari kuahnya juga udah beda. Tapi di tepat ini ada yang ini, jadi disatuin antara sebelak ramen. Jadi kuah antara sebelak sama ramen itu disatuin, pokoknya mah rasanya enak banget. Isian toppingnya hampir sama saja sih dengan ramen-ramen yang lainnya, tetapi yang membedakan dari cita rasa kuahnya yaitu kuah sebelak. Dimana kuah sebelak disini berbeda dengan kuah-kuah yang lainnya rasanya sehingga mereka lebih tertarik datang kesini. Satu porsi sebelak ramen dibanderol 15 ribu rupiah. Nah bagi Anda yang sedang berada di Bandung atau Cimahi, gak ada salahnya nih mampir dan mencicipi menu unik dan lezat ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, ANUS melaporkan.